Ya pemirsa mengawali informasi yang pertama, Wali Kota Aaf melaunching IKM Tahu Kampung Sokodwet. Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Junait secara langsung melaunching Sentra Industri Kecil Menengah atau IKM Tahu atau Kampung Tahu Sokodwet yang berlangsung di Ruang Jelamprang, Sedda, Kota Pekalongan pada Jumat 3 Maret. Launching itu juga sekaligus ditandai dengan penyerahan bantuan dari Bank Jateng berupa bantuan sarana produksi dan subsidi bahan baku kedelai untuk paguyupan Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahu Sokodwet sebesar Rp121.400.000. Selain itu juga Inggit Soraya selaku Ketua Dekranasda Kota Pekalongan juga menyerahkan nomor izin berusaha kepada perwakilan paguyupan IKM Sokodwet. Wali Kota Aaf saat mengungkapkan rasa syukurnya atas resmi di launchingnya IKM Tahu Sokodwet setelah potensi yang ada di Kota Pekalongan seperti Batik, Perikanan, Wisata Religi, dan Kampung Tempe kini diresmikan IKM Tahu Sokodwet di mana di situ terdapat kurang lebih ada 70 masyarakat yang memproduksi tahu di mana selama ini Kampung Tahu Sokodwet telah mensuplai kebutuhan tahu di Kota Pekalongan sebesar 53 persen. Nah harapan kita sekarang Kampung Tahu Sokodwet itu baru mensuplai 53 persen kebutuhan atau konsumsi tahu di masyarakat Kota Pekalongan. Nah setelah kita dorong, setelah kita nampingi, setelah kita dapatkan bantuan seperti alat, semuanya. Sementara itu Sri Budi Santoso selaku Kepala Din Perinakar Kota Pekalongan menjelaskan bahwa IKM Tahu Sokodwet ini sebetulnya sudah di-eskakan pada akhir tahun setelah sebelumnya melakukan pendataan dan melakukan pendampingan pembentukan Pak Guyuban dan fasilitas pendaftaran FIB serta persiapan lainnya. Pemerintah Kota Pekalongan resmi melawanciknya sebagai bentuk komitmen untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemberdayaan IKM Tahu ini. Karena di samping tahu sangat dibutuhkan oleh warga, jumlah IKM Tahu juga menurun yang semula 50 menjadi 40 sehingga perlu dilakukan pendampingan. Ini kita meresmikan launching Kampung Tahu Sokodwet sebagai sentra IKM Tahu. Sebetulnya setelah administrasi sudah kita eskakan pada akhir tahun. Setelah sebelumnya kita melakukan pendataan, kita melakukan pendampingan pembentukan Pak Guyuban, kita melakukan fasilitasi pendaftaran NIP, termasuk kita melakukan pelatihan diversifikasi kodak, pengembangan SDM-nya, maka pada hari ini kita secara resmi melakukan launching.